Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana memindahkan sejumlah pasukan dari Gaza ke perbatasan utara negaranya. Rencana ini diumumkan tak lama setelah militer Israel alias IDF menyetujui kemungkinan perang di Lebanon. Dalam wawancara bersama channel 14 pada minggu 23 Juni, Netanyahu menyebut pengarahan pasukan ke perbatasan utara dilakukan untuk tujuan defensif. Hal ini mengingat serangan dari militer Hezbollah yang semakin hari semakin intens. Tujuan lainnya adalah mengembalikan warga Israel ke rumahnya setelah berbulan-bulan mengungsi. Netanyahu mengatakan Israel akan mengarahkan sumber daya terbaik untuk menghadapi kemungkinan perang di Lebanon. Caranya dengan menarik sebagian pasukan di Gaza untuk ditempatkan di perbatasan utara. Menurut Netanyahu, menarikan sebagian pasukan bukan berarti perang telah berakhir. Pihaknya akan terus mempertahankan kehadiran militer di Gaza sambil bersiap menghadapi perang skala besar di Lebanon. Netanyahu mengklaim akhir dari fase intens di wilayah Palestina yang diakui secara internasional sudah sangat dekat. Netanyahu mengklaim akhirnya adalah menarik di Indonesia.